Jejak kekayaan tersembunyi Rai Utami, bagaimana pasangan ini mengalahkan Agnes Mou, Raffi Ahmad, hingga Eta Halilintar. Berdasarkan Saedem International Research, kekayaan Rai Utami dan Pablo Benua mencapai angka 4,7 triliun rupiah. Hartanya bahkan terdiri dari berbagai aset, mulai dari kendaraan, rumah, hingga tanah. Berikut tujuh sumber kekayaan Rai Utami, artis Indonesia terkaya nomor satu di Indonesia. Di dunia Youtube, seorang artis yang lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1987 telah merintis jalan dengan kanalnya sendiri, bersama pasangannya. Wanita berusia 36 tahun ini telah berkomitmen untuk mengembangkan Youtube mereka, dikenal sebagai Rayburn Entertainment. Di kanal ini, Anda akan menemukan beragam konten, mulai dari podcast dan wawancara hingga eksplorasi kuliner. Penyanyi berbakat ini memegang peran vokal kedua dalam lagu berjudul Di Saat Aku Mencintaimu dari Benda Dali, yang memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan pendapatan dan kesuksesannya. Rai Utami telah meraih pengalaman sebagai penyiar utama dalam berbagai acara prestisius, termasuk penampilannya di Ajang Euro yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta di Indonesia. Selain itu, dia dikenal sebagai penggemar setia Manchester United, Timna Spanyol, dan Cicarito. Dengan akun Instagram yang menggaet lebih dari 1 juta pengikut, Rai menjadi magnet tawaran endorsement, termasuk diantaranya produk-produk kecantikan. Rai Utami telah memperkenalkan merk fashion yang menawarkan beragam pilihan outfit, termasuk busana sehari-hari, pakaian muslim, hingga mukena. Nah, tidak hanya itu, Rai juga menciptakan busana couple dengan desain yang unik. Bersama suaminya, Rai dengan penuh antusias mempromosikan produk-produk ini sebagai model mereka sendiri. Pablo, suami Rai, adalah seorang pengacara yang sukses dengan bisnis properti yang gemila. Rai pun tak jarang turut serta dalam mengembangkan usaha suaminya. Rai Utami juga terlibat dalam bisnis kuliner yang tersedia di Instagram dengan akun e-kuliner sentuh. Di sana, Anda bisa menemukan beragam sajian lezat. Mulai dari stik mewah hingga bakso gurih, nasi goreng lezat, mie ayam yang menggugah selera, hidangan seafood, dan masih banyak lagi. Keuangan Rai Utami dan Pablo Benua yang mengalahkan para selebriti terkenal menegaskan Bahwa diversifikasi sumber pendapatan dan investasi yang nijak adalah kunci sukses dalam membangun kekayaan yang signifikan. Keberhasilan mereka di Youtube, bisnis fashion, properti, dan kuliner adalah cermin dari visi dan keulutan mereka dalam mencapai puncak keberhasilan finansial. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe.